Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh potong rambut rapi orang tua ikuti step by step nya supaya lebih memudahkan kita dalam proses pemotongan potong rambut rapi disitu saya gunakan terlebih dahulu gat nomor 4 di atas kuping atau di atas rambut samping yang atas seperti ini jadi langsung kita potong atasnya saja samping saja kanan kiri itu nanti buat patokan sahabat ya supaya kita tidak memakai overcomb kita cek dari belakang lihat kaca kalau masih ada yang nonjol kita potong selanjutnya kita gunakan gat nomor 2 2 close kita potong di bawah kat nomor 4 tadi kita potong terus sampai pada bagian belakang untuk bagian belakang kita tidak perlu pakai kat nomor 4 karena customer kita tidak begitu detail kalau melihat pada bagian belakang jadi kita cukup memakai gat nomor 2 saja pada bagian belakang langsung naik ke atas beda dengan bagian samping kanan kiri karena biasanya customer kalau pulang habis ukur yang dilihat adalah pada bagian samping kanan kiri jadi usahakan sebagus mungkin pada bagian samping kita potong terus kita cek lagi kalau masih ada yang tebal dilihat tebal maka kita gosok lagi memakai gat nomor 2 pada bagian samping kiri ini tadi sudah tetapi kalau kita lihat pada bantuan kaca ya kita cek lagi kalau masih ada yang menonjol usahakan kita potong supaya tidak ada tonjolan terus kita gunakan gat nomor 1 tuasnya kita tutup untuk pada bagian bawah kita potong terus kita sambungkan dengan gat nomor 2 di atasnya tadi ya sahabat kita buka tuasnya disini proses penyambungan jadi usahakan kita lanturkan tangan kita ya kita congkel-congkel atau kita ayunkan saja kliper kita kita tutup lagi tuasnya kalau perlu bila ada rambut yang masih terasa tebal dipandang kita cek lagi dengan bantuan kaca kalau masih ada yang kurang rata kita ratakan lagi kita cek lagi intinya adalah kita sebaik mungkin pada bagian samping ya jadi itu metode yang pertama kali saya terapkan pertama kali saya terapkan pada saat buka bangas rambut jadi ini salah satu faktor kenapa saya masih ada peminatnya atau banyak peminatnya alhamdulillah ya sahabat poin-poinnya adalah itu juga yang saya share kepada teman-teman semuanya sebabkan tadi ya pada bagian samping kita ratakan jangan sampai ada tonjolan rambut yang terlihat apalagi ratanya menuju ke atas ya samping ke atas kanan kiri itu kurang sama atau tidak sama antara bagian kanan dan kiri biasanya kalau kita kedapatan customer yang sedikit ada tonjolan ya di salah satu pada bagian samping di atas kuping itu biasanya maka kita perlukan adalah lebih dipotong sedikit tipis atau bisa juga kita minta saran dari mereka apakah minta dipotong tipis saja ataupun cukup segitu karena memang ada tonjolan ya di bagian rambut tadi karena kegemukan dan bisa juga karena ada tengkorak yang agak menonjol ya disitu poinnya kita samakan ya disitu cek lagi dengan bantuan kaca jadi penting sekali ini setelah cukup sahabat maka kita buat pola untuk pengaruhkan pertama tadi saya pakai clipper ya dan untuk supaya lebih hati-hati dan tidak menggigit kita pakai saja trimmer sahabat rekomendasi adalah trimmer PM5021 terus kita potong bawah sendiri sama samping usahakan rata bagian samping depan kuping usahakan sama jadi ukurannya adalah kuping disitu saya memakai card nomor dua ya sahabat card trimmer nomor dua untuk merapikan rambut yang bawah sendiri selanjutnya kita ke proses pemotongan rambut bagian atas ya disitu permintanya adalah dipotong satu senti kalaupun customer kita tidak meminta ya mereka itu ikut saja maka kita cukup mengira-kira berapa ukurannya yang cocok yang sesuai dengan rambut pada bagian samping disitu saya pemotongannya pertama kali dari tengah ya sahabat terus lanjut ke samping terus pada bagian samping disini saya merapikan meratakan rambut yang maju ke depan intinya lurus ke depan usahakan rata kita potong terus kita rapikan kita tarik rambutnya berapa ukurannya dengan keyakinan dengan insting yang yang cocok yang sesuai lanjut kita potong tahap berikutnya kita potong samping atas samping pada bagian kanan ya sama seperti tadi kita potong terus kalaupun di depan masih ada rambut yang panjang kita samakan disini durasinya kurang lebih 9 menit ya sahabat jadi cocok untuk pembelajaran pada sahabat semuanya yang mungkin pemula belajar mencukur rambut rapi tahap selanjutnya adalah saya potong dari samping untuk mencari ukuran rambut atau kesetaraan rambut menuju ke depan supaya lebih rata disitu kalau kita lihat dari kaca kalau masih ada rambut yang menonjol biasanya dari belakang depan atas karena biasanya ada unyeng-unyeng ya kalau orang Jawa bilang itu kita ratakan saja setelah selesai kita kerok sahabat disini saya tidak memakai bantuan air sama bedak karena disini saya memotong bapak saya sendiri dan kebetulan bapak saya ini orangnya inginnya cepat 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 disitu saya kerok dengan silet yang tajam masih tajam misalkan sahabat semuanya kalau memotong customer apalagi apalagi sahabat masih pemula masih merintis usahakan yang baik pelayanannya salah satunya adalah dengan silet yang baru kita kerok rambut ulu kalong ya kalau sahabat di madin ini menyebutnya kita kerok sampai bersih sampai rapi sampai ke pundak ya usahakan disitu karena itu salah satu bentuk apresiasi kita kepada customer kita walaupun mereka puas mereka akan datang lagi dan biasanya akan menarik pelanggan yang baru lagi setelah itu kita bersihkan baik sahabat semoga pembahasan ada manfaatnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh